Tutorial coding MQTL4 untuk menghitung floating profit plus atau floating profit loss dan cara menampilkannya di grafik forex. Bagi bapak-bapak yang ingin mengetahui bagaimana cara membuatnya, tonton video panduan ini sampai selesai. Langkah-langkahnya, buka MetaTrader 4 Anda seperti ini, kemudian klik menu MetaQuad Language Editor, klik New, klik Next, kemudian kolom Name isi dengan robot floating, klik Next, klik Next, klik Finish. Terbuka halaman Meta Editor. Dimanakah letak skrip MQTL4-nya untuk menghitung floating profit plus atau floating profit loss dan skrip MQTL4-nya itu bagaimana? Nah, scroll halamannya ke bawah. Sebelum lanjut, klik dulu tombol subscribe untuk mendukung channel ini supaya semakin bertambah berkembang. Selain itu, dengan klik subscribe Anda sudah berlangganan gratis video tutorial belajar bahasa pemrograman MQTL4 untuk membuat EA Expert Official Robot Forex dari channel ini. Saya lanjutkan, kembali membuka halaman Meta Editor. Coding-nya untuk membuat atau untuk menghitung floating profit plus atau profit loss adalah sebagai berikut. Buat dulu variabelnya. Saya beritahukan bahwa video tutorial ini kategorinya adalah untuk pemula. Apabila Anda sudah tidak pemula lagi dalam bahasa pemrograman MQTL4, harap maklum. Nah, coding untuk menghitung floating profit plus atau profit loss itu kan sudah dibuat variabelnya. Nah, yaitu equity itu adalah account equity dan balance itu adalah account balance. Maka dapat dibuat rumusnya yaitu equity ini dikurangi balance. Maka akan ketemu hasil dari floating positif atau floating plus atau floating negatif atau floating rugi. Nah, ini coding-nya. Ini saya tulis profit. Bisa juga diganti dengan tulisan floating. Nah, supaya mudah dipahami oleh pemula, floating ini saya ketik dengan tulisan profit. Kemudian, coding ini saya jadikan fungsi. Caranya seperti ini. Nah, nama fungsinya floating plus minus. Nah, ini supaya nama fungsinya lebih pendek, saya singkat menjadi floating.pm. Terus, tulisan pip value ini dibuat variabelnya di bagian atas, di bagian deklarasi. Kemudian, scroll lagi ke bawah. Pond 12 ini juga dibuat variabelnya. Scroll lagi, halamannya ke atas. Lalu sudah, klik compile. Perhatikan pojok kiri bawah. Nah, ini muncul error jumlahnya 1. Notifikasi errornya, expression are not allowed on global scope. Bagi pemula atau bagi Anda yang masih baru belajar coding atau sintak MDL4 untuk membuat robot forex, barangkali kalau menghadapi error seperti ini akan bingung. Kabar gembira buat mereka semuanya. Karena dalam tutorial ini, saya juga akan menjelaskan bagaimana cara memperbaiki error seperti ini. Cara memperbaiki errornya, klik pada tulisan ini. Yang di depannya ini ada lingkaran merah. Klik, klik mouse, klik mouse 2 kali. Nah, ini ya bapak-bapak, kursornya pindah ke ini, baris 60. Nah, di sini tertulis tanda kurung kurawal tutupnya ada 2. Nah, barangkali tanda kurung kurawalnya itu kebanyakan. Cara memperbaiki errornya tadi, dihapus salah satu tanda kurung kurawal tutupnya. Kemudian klik lagi kompil. Nah, errornya sudah tidak ada, tetapi muncul notifikasi warning. Nah, warning ini sebetulnya tidak terpengaruh pada jalannya robot forex. Tetapi, kadang kalau muncul warning ini, orang yang membuat EA itu kurang puas. Untuk itu, supaya warningnya ini tidak muncul, harus diperbaiki juga. Cara memperbaiki warning, klik ini. Tulisan implicit conversion from number to string. Nah, ini diklik. Nah, muncul kursornya di bagian baris 50. Nah, ini yaitu di bagian account number-nya. Nah, karena tutorial kali ini itu seputar caranya menuliskan coding MGL4 untuk menghitung gloating, bukan tutorial cara mengetahui account name. Maka, cara memperbaiki warningnya bisa saja yang account number ya, bukan account name. Nah, ini saya non-aktifkan. Account number-nya. Nah, kalau sudah, klik kompil. Nah, errornya sudah tidak ada. Supaya program MGL4-nya bisa membaca coding yang sudah ditulis, dipanggil fungsinya ini. Nah, gloating.pm ini adalah nama fungsinya. Nah, itu dipanggil dengan menuliskannya di bagian body-nya fungsi on tag atau di bagian body-nya fungsi on init ini. Kemudian, klik kompil. Tidak ada error. Coba dilihat hasilnya dengan membuka halaman meta trader 4. Klik tool. Klik trading terminal. Nah, cari file EA-nya di pojok kiri bawah. Nah, ini robot floating. Klik kanan untuk memasang robot-nya ke grafik korek EURUSDH1. Kemudian, klik etak to pecat. Kemudian, klik common. Klik allow lab trading. Klik OK. Nah, di grafik korek sudah muncul tulisannya ini, paling bawah. Profit. Nah, nanti kalau EA-nya ini dijalankan, menu auto trading-nya ini diklik, dan warnanya berubah dari merah ke hijau. Nah, di sini akan terlihat angka yang memberitahukan jumlah floating positif, yaitu laba atau floating negatif, yaitu rugi. Nah, dengan catatan, coding-nya ini Anda tambahkan dengan fungsi order B di bagian bawah sini. Kemudian, setelah membuat fungsi order B, juga bisa membuat fungsi order cell, kemudian memanggil kedua fungsinya dengan mengetikannya di bagian bodinya dari fungsi ontik ini. Nah, pada tutorial ini, fungsi B dan fungsi cell-nya sengaja tidak saya ketikkan. Tujuannya adalah untuk memberikan tantangan kepada Anda untuk membuat atau menambahkan coding fungsi B dan fungsi cell tersebut. Kalau ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Dengan senang hati, saya nanti akan memberikan jawabannya. Kalau Anda suka video ini, klik like, supaya video ini bermanfaat lebih banyak lagi bagi orang-orang di seluruh Indonesia yang ingin belajar coding MGM4. Anda bisa membagikan tutorial ini kepada teman-teman Anda lewat WA atau update status Facebook Anda. Terima kasih, Anda sudah klik dan nonton video tutorial cara membuat atau menulis coding untuk menghitung floating profit dan floating loss. Terima kasih, semoga Anda bisa mempraktikannya dan berhasil membuatnya.